Sementara itu, Badan Pangan Nasional memastikan bahwa ketercukupan stok beras nasional hingga saat ini sangat aman dan terpenuhi. Terlebih lagi, di bulan Maret ini sejumlah daerah telah melakukan panen raya. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, memastikan pasokan beras mencukupi bagi masyarakat di bulan suci Ramadan ini, di mana Badan Nasional meminta bulog menyuplai beras untuk memenuhi pasar terus dilakukan. Badan Nasional optimis, suplai yang akan meningkat seiring dengan tibanya panen raya mendatang akan mengoreksi permintaan dan harga beras di pasaran. Kepala Badan Nasional juga mengungkapkan bahwa program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP akan terus diakselerasikan agar dapat memastikan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat dapat kembali normal di pasar-pasar. Kepala Badan Nasional 60.000 ton, itu nanti silakan Pak Pamrihadi, Pak Dirut, bersama teman-teman ini menyiapkan yang beras komersial untuk dikirimkan seluruh modern market yang ada di Jaburtabek.